Pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta Sumarsono meminta warga korban kebakaran di Jalan Keramat Kuitang 3 Dalam, Kelurahan Kuitang, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, dibantu dalam mengurus administrasi kependudukan dan dokumen berharga lainnya. Demikian disampaikan Sumarsono saat meninjau korban kebakaran Rabu 8 Februari 2017. Dalam kesempatan tersebut, Sumarsono mengecek langsung poskop pengungsian yang didirikan suku dinas sosial setempat. Selain itu, pria yang akrab di Sapa Sony ini juga meninjau lokasi kebakaran serta berdialog dengan warga. Berdasarkan informasi yang dihimpun berita Jakarta TV, 40 rumah ludes akibat kebakaran yang terjadi kemarin malam. Sebanyak 70 kakak atau 250 jiwa kehilangan tempat tinggal. Pertama, pertolongan pertama dari wali kota Jakarta Pusat dan jajarannya sudah turun dari awal tadi, menyediakan dulu tenda darurat untuk mereka yang rumahnya kebakar, bisa menginap di tenda tersebut, termasuk garanti makan dan juga paket sosialnya berupa selimut untuk mandi, makan, ubat-ubatan, cikat gigi, odol itu lengkap. Saya kira itu standar SOP Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menyiapkan batuan fasilitasi buat warga korban kebakarannya yang sebanyak 40 ya, rumah 150-an ya, kakak itu saya kira 70 kakak ya. Itu bisa kalau ada kehilangan dokumen seperti KTP, hijasa, rapot, paspor melalui koordinasi Pak Lurah, Pak Lurah Hamdani, nanti akan dikoordinasikan dan semua akan diberikan bantuan pengurusan secara cepat. Itu servis dari kota Jakarta Pusat. Yang sifatnya jangka menengah, ini barang ini bagaimana menorofasi, terus nasib mereka yang kehilangan seperti apa, dipikirkan kemudian. Jadi mesti harus duduk dulu untuk hari ketiga keempat bisa didiskusikan. Hari pertama kita tidak ngomong gitu, yang jelas, pemerintah pasti akan memberikan posisi bantuan untuk mereka-mereka korban dalam berbagai bentuknya. Dari Jakarta Pusat, Izudin memberitakan.